Timnas Uzbekistan mengalami nasib lebih tragis dari Timnas Indonesia lantaran harus kebobolan gol Qatar setelah Laga berjalan 102 menit di kualifikasi Piala Dunia 2026, drama kontroversial kembali terjadi pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Setelah Timnas Indonesia dirugikan keputusan wasib di Laga versus Bahrain, 10 Oktober 2024, nasib yang sama dialami Uzbekistan. Di grup A, pasukan Serigala Putih bahkan lebih tragis ketika sama-sama menghadapi negara Teluk Arab, Qatar. Uzbekistan kalah 2-3 ketika bertemu ke Doha. Masalahnya, gol penentu kemenangan Timnas Qatar terjadi pada menit ke-12 injury time atau menit ke-102. Tambahan waktu sebanyak itu jauh kelewat batas karena wasib pada awalnya hanya mengumumkan 6 menit injury time. Timnas Uzbekistan nyaris mewujudkan comeback dengan mencuri satu angka di Doha setelah bangkit dari ketinggalan 0-2 menjadi seri 2-2. Qatar unggul 2 gol saat turminu melalui 2 gol bintang utama mereka, Almoes Ali, 25-41. Uzbekistan pantang menyerah dan berhasil terbangun di babak kedua, 2 gol Abbas Bet Faisulaev menyetarakan kedudukan, juga melalui ukiran brace hanya dalam interval 5 menit, 75-80, skor imbang 2-2 terpampang ketika pertandingan memasuki akhir waktu normal. Wasib pun memberi waktu tambahan 6 menit. Jika laga Indonesia versus Bahrain dipimpin wasib asal Oman, Ahmed Al-Kab, sekarang giliran Kim Jong-Hyok yang menjadi sorotan kontroversi. Wasib asal Korea Selatan itu tak kunjung menu peluit akhir sebelum Timnas Qatar mencetak gol ketiganya. Sepakan pemain naturalisasi dari Brazil, Lucas Mendes, berhasil menyerangkan bola ketika pertandingan berjalan 101 menit dan 42 detik. Momennya dua kali lipat dari menit tambahan yang dia berikan sendiri. Tak lama setelah gol tersebut, barulah wasib tim menyudahi permainan. Wajar apabila Jagat Metsos langsung meledak pasca pertandingan. Akun resmi AFC dan asosiasi Qatar kembali menjadi sasaran, persis dengan kejadian selepas Timnas Indonesia ditahan Bahrain 2, 2 di match day 3 Group C. Ketika itu, proyeksi tiga poin tim Daruda Buyar akibat gol penyama kedudukan dari Mohamed Marhon pada menit ke-99. Momennya lewat tiga menit dari waktu tambahan yang diberikan Al-Kaf. Timnas Qatar memang rutin disindir warganet setelah kemenangan mereka pada Piala Asia 2023 di negaranya sendiri sangat lekat dengan kontroversi. Pelatih Timnas Uzbekistan, Srekko Katanek, menganggap pasukannya tidak beruntung saja karena kalah dengan cara menyakitkan, tak bisa dihindarkan lagi. Kejadian tersebut semakin menambah kecurigaan AFC bersekongkol dengan negara-negara Arab.